Halo, semangat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Goni Sky. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga semakin sukses ya. Amin. Hari ini saya mau kasih info terupdate untuk situs Voletik, yang mana sebelumnya pernah saya buatkan video reviewnya, yang ini ya, situs Voletik, di mana kita cuma baca email saja bisa mendapatkan dolar secara gratis. Namun seperti biasa sebelum saya mulai, buat teman-teman yang belum subscribe channel Goni Sky, silahkan klik tombol subscribe dan juga klik loncengnya ya, biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Goni Sky. Oke, langsung aja teman-teman kita menuju ke situs Voletik-nya. Nah ini saya sudah masuk di situs Voletik, teman-teman. Sebelum saya tunjukkan informasi terupdate, saya akan tunjukkan dulu teman-teman, apakah situs ini masih terbukti membayar atau tidak. Kita lihat di bagian menu paling bawah. Nah, di sini teman-teman ya ada namanya menu payment proofs. Nah, teman-teman tap aja yang ini, kalau teman-teman juga pengen melihat nih ya, apakah situs Voletik ini masih terbukti membayar atau tidak. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, situs ini masih terbukti membayar ya, hanya saja memang nominalnya kecil-kecil teman-teman ini. Tuh ya, bisa dilihat ya teman-teman ya. Tuh, seperti ini teman-teman ya, tanggal 7, tanggal 8, tuh ada. Ya, dan ini pembayarannya rata-rata ke payer teman-teman. Bisa dilihat ya, teman-teman silahkan cek juga lewat HP-nya masing-masing, sehingga bisa dilihat. Ini dari Indonesia juga ada nih, di tanggal 7 April tuh, 0,26 ya. Tuh, pembayaran ke payer. Oke, jadi selamat ya yang dari Indonesia yang sudah berhasil melakukan penarikan. Nah, ini ya, tanggal 6 April juga nih ada nih, ya, dari Indonesia. Nah, sekarang teman-teman ya, langsung aja saya akan tunjukkan informasi terupdate-nya. Saya akan login terlebih dahulu ke situs Voletik ya. Ini saya back, kemudian saya akan mulai login ya, di sini ya, sign in. Lalu saya akan tap di sini teman-teman ya, menggunakan akun yang sudah saya daftarkan. Kemudian saya klik tombol login. Lalu saya akan masukkan security codenya. Nah, yang ini saya salin. Tempel di sini ya. Oke, tekan tombol confirm. Nah, ini saya sudah masuk di situs Voletik, teman-teman. Dashboardnya seperti ini ya. Sekarang teman-teman, untuk informasi terupdate-nya, yang pertama, saya akan ajarkan teman-teman semuanya, cara memindahkan saldo yang ada di menu commission ini, ya, ke menu utama, yang main, yang ini teman-teman. Oke, caranya sangat mudah, teman-teman. Tap di bagian garis 3 ini, atau yang menu ya, tap di sini. Ini, teman-teman pilih di bagian menu money, lalu pilih transfer. Nah, di sini teman-teman, silakan teman-teman scroll ke bawah, ya. Ada kan keterangannya seperti ini, teman-teman ya. Dari menu commission dipindah ke menu main. Ya, jadi nanti, dari sini ya, ini saldo saya yang commission ada 47,9 sekian ya. Ini akan saya pindahkan ke menu main. Oke, bagaimana caranya? Tinggal ini saja teman-teman di sini ya, diisi saja di sini. Ini, saya akan contohkan ya, saya akan isi 49 tadi ya. Oh, 47, mohon maaf. 47 dolar, gini aja ya. Tekan tombol transfer di sini, teman-teman. Jadi nanti, akan bertambah di sini ya. Kita lihat ya. 1, 2, 3, transfer. Ada keterangan? Your money has been successfully transferred, ya. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Ada penambahan ya, 67,2 sekian nih. Saldonya sudah bertambah ke sini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan penarikan, bisa dengan cara seperti ini ya. Kan batas minimalnya ada 0,2, ya enggak? Jadi, commission ini didapatkan dari teman-teman yang berhasil mereferensikan ke teman-teman yang lainnya. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal withdraw saja. Ya, tekan tombol withdraw di sini. Lalu, teman-teman ya, silakan tambahkan akun payernya terlebih dahulu ya. Ini ya, di sini. Teman-teman klik aja, nanti akan ada perintah untuk menambahkan akun payernya. Buat teman-teman yang belum punya akun payernya, bisa bikin akun payernya dulu. Panduannya ada di bagian pojok kanan atas ini ya. Pernah saya ajarkan. Nah, ini teman-teman, saya akan coba melakukan penarikan ya di sini. Kan minimalnya adalah 0,2 ya, maksimumnya 25 dolar. Oke, langsung aja teman-teman ya. Saya akan coba melakukan penarikan sebesar 25 dolar ya di sini. Saya akan tap di sini 25 dolar. Kemudian saya akan tekan tombol withdraw, teman-teman. Seperti ini. Oke, terus kemudian tekan tombol confirm. Di sini teman-teman minta dimasukkan security kodenya. Kita buka email lagi. Lalu kita salin yang ini ya. Seperti ini. Tempel di sini. Kemudian tekan tombol confirm, teman-teman, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat. Nah, jika muncul balance error seperti ini, teman-teman, ini artinya belum berhasil. Jika belum berhasil, teman-teman bisa melakukan penarikan ya. Diturunkan lagi di penarikan yang lebih rendah. Atau di jam-jam tertentu. Seperti halnya di riwayat payment transfer yang tadi ya. Kan ada waktunya tuh. Teman-teman bisa diselesaikan dengan itu. Oke, nah jadi teman-teman, sepertinya kalau untuk situs ini ya, itu tidak bisa melakukan penarikan besar ya. Jadi mulai dari penarikan yang terkecil dulu aja. Pokoknya, kalau muncul keterangan balance error, teman-teman coba terus aja di jam-jam tertentu. Ada yang berhasil di jam 3 pagi, ada yang berhasil di jam 12 malam, ada juga yang berhasil di siang hari. Jadi teman-teman sering-sering aja coba gitu kan, untuk melakukan penarikan dengan yang paling kecil. Jadi sementara itu dulu teman-teman ya untuk informasi terupdate dari situs Voletik. Semoga teman-teman bisa melakukan penarikannya dengan lancar. Amin. Dukung terus channel GoniSky berkembang ya, dengan cara klik tombol subscribe dan juga klik loncengnya, biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel GoniSky. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Thank you. Sub indo by broth3rmax